Kita ke informasi lain, Pemirsa Aparat Polsek Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah berhasil mengamankan belasan motor yang tidak disertai dokumen kepemilikan dalam operasi di jejaring sosial Facebook. Ya, di Facebook penjual menawarkan motor dengan harga 1 hingga 3 juta rupiah. Aparat Polsek, Kota Salatiga, Jawa Tengah yang berhasil menyita belasan motor dari penjual online melalui Facebook untuk menarik minat motor dijual dengan harga antara 1 hingga 3 juta rupiah. Lengkap dengan modifikasi, untuk menyita motor bodong, polisi berpura-pura sebagai pembeli dan mengajak bertemu di suatu tempat. Namun polisi belum menetapkan tersangka karena masih minim bukti dan saksi untuk menjerat pelaku. Dari hasil pemeriksaan di kantor Samsat, semua plat nomor yang dipasang di motor palsu, bahkan banyak motor yang dijual tanpa memakai plat nomor. Penyelidikan motor murah yang dijual di Facebook setelah banyaknya kasus pencurian di Salatiga karena motor yang dijual tanpa surat diduga motor curian. Hingga kini para penjual dikenakan wajib lapor, sementara polisi masih mendalami kasus ini untuk menangkap pelaku pencurian.